Keringut Urung yang akan kami tampilkan pada malam hari ini. I'm going to read the hypnosis of the Keringut Urung dance that we will perform tonight. Tari Keringut Urung terinspirasi dari pengalaman pribadi seorang pemuda. The Keringut Urung dance is inspired by the experience of a man. Suku Daikpunan yang bernama Kabun Yoyoy yang sedang berpetulangan di hutan. Dalam pertolongannya, Kabun Yoyoy beristirahat sejenak di pinggir sungai yang begitu tenang. In his adventure, he rests in the side of a river that is very peaceful. Seraya menikmati sejuknya desiran angin. Well, he enjoyed this nice breeze. Tiba-tiba terdengar alunan melodi yang begitu indah dari lubuk yang terhampar di hadapannya. Tiba-tiba, he heard a soft and sweet melody from the stream in front of him. Kabun Yoyoy tersadar bahwa alunan melodi tersebut berasal dari sepotong bambu yang menjulur ke dalam lubuk. He suddenly was aware that this sound was coming from a bamboo sticking out of the stream. Seketika itu, ia pun melihat seekor ikan yang menyentuh ujung bambu tersebut dengan moncongnya secara berulang-ulang. He saw a fish sucking the edge of the bamboo repeatedly. Setiap sentuhan tersebut menghasilkan bunyi yang begitu indah. Each touch produced a very beautiful melody. Nampak bersama ikan tersebut berbagai jenis ikan-ikan lain yang sedang menari-nari kegirangan. Together with the fish, he saw other fishes there that was dancing happily. Menikmati keindahan dan kedamaian alam yang dianugerahkan oleh sang pencipta dengan penuh rasa syukur. He was so grateful to be seeing such a beautiful sight and he was experiencing it in its fullness. Tari Keringut Urung merupakan tarian dengan gerakan-gerakan sederhana yang masih asli. The Keringut Urung dance is a dance that still uses a very simple movement that is originated from the tribe. Belum dikreasikan, belum dikolaborasikan dengan musik tanpa metrum yang melambangkan keikhlasan jiwa, kesucian hati, kegembiraan dan kedamaian sejati di alam semesta. This dance has not been changed in any ways. It hasn't been recolaborated on since it was born long ago. And it is accompanied with music. Inilah tarian Keringut Urung yang kami persembahkan bagi hadirin sekalian. Selamat menyaksikan. This is the Keringut Urung dance. Please enjoy. 歌-kan merudu. Terima kasih telah menonton 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 Namanya Paran Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton Kenapa pada malam itu datanglah seorang gadis namanya Unjung Ngut. Dia pergi berusaha menangkap udang-udang kecil di sungai kecil. Sehingga dia pergi di situ, dia melihat di sana sambil dia berjalan begini, lalu dia injak, oh kenapa ini seperti manusia, seperti orang katanya, dilihatnya orang. That night there was a girl named Unjung Ngut who was hunting for small shrimps in the river. She was walking and then she realized that she stepped on a human. Lalu Unjung Ngut ini, dia melihat adalah orang yang meninggal, lalu dia ambil air. Lalu dia kasih minum, dan dia siram-siram air dingin itu kepada dia, sehingga dia kembali hidup. Unjung Ngut saw this dead person, so she took some water from the river and give the person a drink until the person came back to life. Lalu begitu ini, jalung itu kembali hidup, dia terpengaruh melihat ini Unjung Ngut. Bahwa Unjung Ngut ini adalah perempuan yang paling cantik dan panjang rambutnya. Kalau dia berjalan, rambutnya masih lagi di tanah sana. Jadi ini, laki ini, dia terpengaruh mau kawin sama dia. Sehingga dia mengatakan pada Unjung Ngut, kalau begitu saya mau sama kamu, kita harus kawin. Jadi jawab si Unjung Ngut, kepada laki ini, saya tidak boleh saya kawin sama kamu. So, once she gave the water to the corpse, the corpse came back to life, the younger brother. And he saw the young woman and was shocked to see such a beautiful young woman with hair so long that it trailed behind her as she walked. And he said to her immediately, you are the one I want to marry, will you marry me? And she said to him, no. Lalu, si Jalung ini, nama laki ini adalah Jalung. Jalung Kat namanya. Lalu Jalung Kat ini, dia berjalan. Dia pergi seperti zaman dulu orang pergi mengayau, pergi mencari orang, membunuh orang. Itu tujuan Jalung Kat ini. Sementara Jalung Kat jalan, jadi Unjung Ngut ini juga lari. Jalung Kat then went for a quest to kill other people, like back in the days. While Jalung Kat was away hunting other people, Unjung Ngut, the girl, she ran away too. Lalu pulanglah Jalung Kat ini pulang dari pulang mengayau. Kembali ke tempat mereka ini tadi, Unjung Ngut juga kembali ketemu sama dia. Jadi Unjung Ngut ini mengatakan sama dia, Saya tidak boleh kawin sama kamu karena kamu ini seorang raja. Lalu pulang, ya. Di sana, Nga bangi. Ya. Kaya. Lalu. Kaya. Kaya. dan berkata, 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 dan berkata. Terus, Jalung Kad, dia mengatakan, dia mengumpulkan orang, dan dia memanggilkan keluarga-keluarganya, dan orang-orang, tetangga sekitarnya, supaya mereka kembali di tempat itu bersama, supaya mereka membuat serupa syukuran, dan mereka membuat satu kermayan penghiburan untuk mereka bersama. Jalung Kad came back to the place, he collected lots of people, he collected his neighbors, he collected his parents, and he asked them to stay there to make a performance. Lalu, Bapaknya mengatakan, Kalau kita membuat ini, bagaimana cara kita membuat ini, nak? Kata Bapaknya, si Parang, Parang nama Bapaknya. Nah, kalau kita memanggil orang, dengan cara apa kita memanggilkan semua orang banyak? The father, Parang, was asking, how are we going to collect that many people to come here? Lalu, semua keluarganya yang dekat, datanglah mereka di situ, dan mereka tinggal di situ menetap. And then, all the closest family came, and they all stayed there in that same place, and they lived there. Mudah-mudah, jadi Pak Bungu ini, tetap meluk Nabiya, semua A ini sudah jan, sudah pipa, sudah Pak A. Darang, tinggallah mereka tetap di situ, dan mereka berdamailah mereka bahwa mereka sudah mengumpul kembali di situ, Anggaplah mereka itu, bersaudara, bapak, kakek, adik, semuanya, tinggal di tempat itu. The whole family came together in that place, through generations, and we're able to be there together. The whole family came together in that place, through generations, and 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 through generations. Artinya, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa mereka sudah terkumpul kembali di tempat itu, artinya adalah seperti kita yang ngumpul di Bali sekarang ini. When they were gathered at that place, it was a symbol, like what we're doing tonight in Bali, where we all gathered together. Terima kasih. Thank you, terima kasih.